Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel lupi pati channel yang bermanfaat yang konsisten berbagi pengetahuan bisa putar salam solder panas maknyus mintaan dari teman-teman subscriber untuk mengupas TV politron Oke teman-teman ya dalam posisi on tegangan lima pol dari IC program tegangannya diambil dari tegangan 14 pol ini ya ini diteruskan resistor dan diteruskan menggunakan dioda D522 dan sampai ke T503 melalui R5118 yaitu resistor 330 ohm ya ini saat saat on TV ini ya jadi tegangan diambil dari 14 volt ini ya Oke dan seperti video yang terdahulu ini adalah cara paksa masih terbuka cara memaksa on TV politron jenis ini sasis ini ya lalu kita akan kembalikan ya lalu kita akan solder kembali ya agar bisa karena kita akan membahas posisi dalam kondisi standby Oke ini untuk basis ini tadi adalah cara memaksa on TV ini ya lalu bagaimana cara cara membuat TV ini standby ya cara pertama harus menekan remote ya power pada remote agar bisa standby ya kalau tidak bisa kalau tidak mau standby maka kita bisa memaksa standby TV ini dengan menghubungkan langsung kaki kolektor dan kaki emitter pada transistor T505 yaitu transistor C2235 nah dengan cara ini maka TV ini akan memaksa untuk standby nah seperti itu ya caranya ya Oke kita akan coba caranya begini kita solder langsung untuk kaki dan kaki kolektor dan emitter pada T505 nah teman-teman bisa lihat nah ini cara paksa standby nah seperti inilah penampakan real saat standby ya jadi dengan terhubungnya C dan E ini ini artinya akan mengakibatkan pada D514 ini terhubung atau konslet dengan ground ya karena 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 E-nya ini adalah ground maka D514 ini adalah menghubung ke kaki kolektor maka otomatis D514 ini terhubung dengan ground dimana di dimana dioda ini adalah tegangan error dari IC TL431 dan IC optocoupler ya kita urutkan untuk kaki pin ini nah ini kita urut akan menuju pin 3 IC C503 ini adalah IC TL431 dan juga akan menuju ke kaki nomor 2 IC C502 ini adalah katoda dari IC optocoupler karena terhubung dengan ground maka tegangan error ini akan hilang dan karena optocoupler ini tidak dapat tegangan bias maka opto ini akan menurunkan semua tegangan sekunder nah dengan turunnya semua tegangan ini akan mengakibatkan komponen-komponen penting tidak akan mampu bekerja atau tidak aktif dan inilah yang disebut standby oke seperti itu ya Nah kalau sudah sampai ke optocoupler ini ini artinya sudah sampai ke materi power supply atau regulator atau PSU ya dan kalau kita bahas untuk ini PSU nya maka maka akan lebih lama lagi ya oke yang terpenting kita harus tahu bahwa optocoupler inilah yang akan membuat tegangan naik turun pada tegangan sekunder ya jadi maka sistem ini akan membuat tegangannya menjadi turun maka dengan cara menghilangkan tegangan bias pada optocoupler ini ya jadi tidak memberi tegangan bias maka akan dibuat maka optocoupler ini akan mengumpan mengumpan ke primer ini agar tegangan sekunder diturunkan nah seperti itu aja ya nanti malah jadi puyeng jadinya ya kalau bahas tentang power supply nya nanti kita bahas di materi yang lain di video yang lain aja ya yang terpenting itu ya jadi penyebabnya adalah yang menurunkan tegangan adalah optocoupler ini dan penyebab diturunkannya gara-gara dioda bias ini disetkan oleh transistor T505 ini ke ground nah seperti itu ya dan ketika TV standby maka semua tegangan pada sekunder akan turun semuanya ya mungkin ada yang bingung buat pemula ya kenapa kok TV politron saya tegangannya turun semuanya itu bisa jadi karena TV dalam kondisi posisi standby ya jadi normalnya tegangan waktu standby ini adalah tegangan B plus 115 ini akan turun menjadi 25V kemudian tegangan 50V ini akan turun menjadi 8-10V dan tegangan 14V ini akan turun sekitar 2V nah seperti itu ya nah kita akan menyalakan untuk TV nya dan kita akan mengukur tegangan tipe ini dalam kondisi standby kita akan putar di sekala 200V AC oke kita nyalakan ya ini dalam kondisi posisi standby oke kita sudah selokkan lalu kita akur untuk tegangan B plus nya yang tadinya 15V jadi berapakah oke ya sekitar 24V oke kemudian tegangan 50V ada berapakah ada sekitar 8V nah ini normal kemudian untuk tegangan 14V oke kita ukur ada berapakah ada 2,2V nah ini seperti ini ya sudah normal ini untuk tegangannya normal sekali untuk posisi standby jadi tegangan semua turun yang jadi pertanyaan nah ketika standby semua tegangan turun ya saat standby lalu untuk IC program membutuhkan tegangan 5V yang tadinya diambil dari 14V ini ya sedangkan 14V ini turun menjadi 2,2V tadi ya oke oke nah secara logika ini tidak akan mampu menyuplai tegangan IC program dimana IC program membutuhkan 5V nah pada saat ini IC program otomatis akan mati kalau tidak dapat suplai 5V nah kalau tidak dapat suplai 5V dan mati maka kita tidak bisa menghidupkan TV kembali atau mengonkan TV ya nah lalu bagaimana caranya yang akan menyuplai IC program nah ini yang perlu anda ketahui ya nah ini adalah T504 ini adalah transistor A1023 dan berfungsi sebagai transistor suite ya karena transistor T505 ini di shotkan dan transistor ini akan memberi bias negatif juga ya karena ini menjadi ground maka akan memberi bias negatif pada transistor T504 melalui R516 ya ini adalah resistor 2K2 karena mendapatkan bias negatif ke basis maka transistor ini akan menswitch transistor ini akan menswitch dari kaki kolektor dan emitter akan menghubung kaki kolektor dan emitter sehingga ini akan menyambungkan tegangan dari tegangan 50V ya tegangan 50V yang sudah turun menjadi 8V dan diregulasi menjadi 5V oleh transistor T503 dan jadilah ini tegangan 5V yang akan menyuplai IC program nah seperti itu ya jadi tegangan 50V yang sudah turun menjadi 5V tadi yang akan menyuplai tegangan IC program ya teman-teman nah sekarang kita cek kita nyalakan untuk TV nya ya ini masih dalam posisi standby kita coba nyalakan untuk TV nya apakah benar ada tegangan yang bisa dikeluarkan ke IC program dari 50V kita putar di 200V ya kita putar di 200V kita terus disini ya ini ada tegangan sekitar 7V tadi ya dari sini ada 8V dan melewati resistor ini ke kaki emitter ini menjadi 7V ya jadi ketika ini di ground kan ini switch dalam posisi standby ini akan otomatis switch ya untuk TRT505 ini maka akan memberi bias melalui R516 yang ukurannya 2K2 yang akan memberi bias negatif pada TRT504 karena ini mendapat aliran negatif pada basis maka transistor ini akan men switch menghubung ya antara kaki E dan kaki C kaki emitter dan kolektor sehingga menghubungkan tegangan 8V yang diambil dari 50V yang turun tadi ya untuk diregulasi menjadi 5V pada T503 nah seperti itu ya teman-teman ketika TV on tegangan 5V ini diambil dari tegangan 14 ini dan ketika standby maka diambil dari 50V ini yang sudah turun menjadi 8V melalui T504 jadi karena waktu saat standby IC program masih bisa bekerja masih aktif dan masih bisa membaca perintah dari remote nah seperti itu teman-teman seandainya tegangan standby seperti 50V menjadi 8 terus 115 menjadi 25 dan 14 menjadi 2 itu tidak keluar maka kita harus mengganti R gate ini ya R yang menuju gate ini ya yaitu R524 yang nilainya 33 ohm ya dan jika R ini bagus maka kita harus mengganti VAT ini ya kemungkinan VAT ini sudah rusak oke seperti itu ya ada juga kendala yang lain biasanya yang terjadi yang sering dialami oleh teknisi seakan-akan itu TV itu mau nyala ya seakan-akan posisinya itu on tetapi tidak lama kemudian resistor pada R518 ini dalam hitung HDT itu hangus nah hal seperti ini yang sering terjadi ya maka yang harus di cek adalah D514 D514 ini berserikan 1N4148 ya ini harus diganti tidak perlu di cek ya kemungkinan di sini di dioda ini ada kebocoran ya jadi kerusakan yang biasanya R15 R518 ini yang nilainya 330 yang sering hangus itu biasanya pada dioda ini yang bermasalah oke ya seperti itu nah jika tegangan 50V ini turun nggak sampai 8V ya kurang dari 8V maka biasanya kerusakan ini pada Elko 507 kerusakan pada Elko C507 ini harus diganti ya biasanya terjadi kerusakan atau kering pada Elko ini kalau ini kurang dari 8V biasanya itu nggak mampu menyumplai tegangan 5V dan tegangan 5V itu akan berkurang oke seperti itu teman-teman dan untuk TV Polytron itu masih banyak sekali materi yang harus kita bahas ya belum di bagian SMPS nya dan yang lain-lainnya semoga saja bisa dipahami dan semoga saja bisa bermanfaat untuk anda semuanya terima kasih sudah nonton buat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan like salam solder panas mak nyus